Udu'uni astajibulaku Doa'lah kepadaku, pasti aku mengabulkannya Ida salakaibadi anni fa'ini korib Ketika hambaku memohon kepadaku, sesungguhnya aku adalah dekat dengan dia Ujibu da'watadda'i ida da'an Aku akan mengabulkan doanya siapa saja ketika mereka mau berdoa kepadaku Fali astajibuli wal yu'minubi Minta ala istijabah Setelah kamu berdoa, mohon ya Allah kabulkanlah doaku Fali astajibuli, kabulkanlah doaku ya Allah Sesudah doa, sampe ngomong gitu Sesudah sampe berdoa, nanti terakhir di pengujungnya Ya Allah kabulkanlah doaku, istajib doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Allah sinari hati kami semua Dengan cahaya ilmu manfaat Cahaya hidayah dan petunjukmu Sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu Jadikanlah semua ilmu yang kami miliki Yang sudah kami pelajari dan yang akan kami pelajari Selalu menjadi ilmu yang bermanfaat dan paroka Berguna untuk diri kami sendiri Berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami Berguna untuk yang mengikuti pengajian ini Secara langsung maupun yang melalui media sosial Jadikanlah kami semua dan seluruh kerapat kami Seluruh anak dan istri kami Seluruh keluarga kami Seluruh anak cucu kami Sampai hari kiamat Manusia-manusia yang mengerti tentang ilmu agamamu Amin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Abdika wa nabika wa rasulika Nabil ummi wa ala alaih salli wa sallim Dasliman bi qadri Automatitati bikul waktin wahin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Dibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha Wa nuril absar wa diya'iha wa kutil arwah wa gida'iha wa ala alaih salli wa sallim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammadin Madanil judi wal qarman ba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin Sebelum kita awali pertemuan ini Kita buka dengan pembacaan umul quran Dan fatihah bin yati liridha ilaih ta'ala wa alishafa'atin muhammadin Salli wa sallim Yami'a ba'iwani minal ambiya wal musalin Yami'a alikulin wa sahabah wa qarabah Wa tabin wa tabitabin namisana mendin Yami'a ilma'alaikatil muqarabin Radianwa anhum salatu wa salamu alamajma'in Yami'a mantil arba'atil mujidahidin Wal qurra'u wal ufad Mufasirin ulama'il amilin wa syuhadai wa sallim Wasayad hati sufid muqallid vidin Jamil fuqoha' wal muhadithin Jamil uliya ilkana jema'in Mana khususun Laruhi Saya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali Saya Jalaluddin bin Abdul Rahman bin Bakara Suyuti Saya Ibrahim bin Muhammad bin Nabi Syarif Saya Muhammad Jaruhwa bin Abdul Aziz bin Fad Saya Abdul Rahman bin Abdul Qadir bin Fad Saya Ahmad bin Muhammad al-Fashah Saya Hasan al-Ajami Saya Alauddin al-Masjaji Saya Ahmad bin Surahman al-Hijami Saya Muhammad Abid Saya Abu al-Mahasin Saya Muhammad Amin Suwet al-Damaski Saya Abdul Qadir al-Shibli Saya Hasan al-Masjad Saya Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani Saya Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani Saya Abdul Ali bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Sulihim wa furu'im wa zuwajim Wa duratim wa libaidim wa jema'in Wa jami'im wa syayihim Wa jami'i ta'lam idatihim Wa jami'i ashabihim Wa jami'i sil-silatih tarikotim wa sanatim Manasabi milahatullah di Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jami'i abaina wa umatina Wa zuwajina wa durriyatina Wa awlatina wa talamidina Wa sahabina wa karabatina Wa rahiyatina asdiqaina Wa walidina Nama kedua orang tuan Bapak-apaknya sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah illallah Allah wa akbar Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah illallah Allah wa akbar Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah illallah Allah wa akbar Wala hawla wala kawwata Illa billayla lil'azim Kita sekarang baca 5 ayat surat ikhra Ikhra mocha Siro ayu Mujutakono siro al iqiro Atta ing wacanan mubtati atan Hale ngawiti Mubtati atan Hale denkawiti bismirob Bika kalau nyebut asmani Pengeran siro Allati iya robbika Kholakokan dati akan sopah allati Alkholakiko yang bira bira makhluk Kholakokan dati akan sopah allati Al insana yang jenis menungso Al insana yang jenis menungso Min alakin Sangking Kumpulannya Kumpulannya Ketik Ketel Uta'il lafad ala Kau jamu ala Kau jamu ala Kau jamu ala Kau Purpati havep Quagokan layuwati Kau jamu ala Helu s rendah Al insana yang hubungi Kau jamu ala Mindah Kau jamu ala Dukati Listengk technique Any Kau jamu ala Kao jamu ala Al insana yang nyansi Kau jamu ala Inshana Hale yang membuat itu menulis untuk mereka mengenai penggunaan berat bahwa inilah yang dikawal di dalam hal-hal yang tidak dengan alih keamanan adalah yang dikawal karena membuat berat yang dikawal berat yang dikawal dan berat yang dikawal dengan jenis yang dikawal dan mengerti dan mengerti Sampai disini 5 ayat Saya terangkan Ikrok bacalah Muhammad Kemarin dijelaskan Pada saat Nabi bertapa di Gua Hirok Nabi didatangi Malekat Jibril Karena sosok makhluk yang satu ini Baru nemui kanjeng Nabi Jadi Nabi kebingungan Ini Malekat beneran utusan Allah Apa syaitan Nabi bingung sampai Pada Nabi menggigil Akhirnya ketakutan Beliau pulang menemui istrinya Setelah Bertapa di Gua Hirok Bermalam-malam Dawa til adat Yang tidak ketemu hitungannya Dari sangking Lamanya Nabi bertapa Atau bermeditasi di Gua Hirok Lantas Nabi pulang Menemui istrinya Untuk membawa bekal Yang sama Karena bekalnya pada saat bertapa Yang pertama Itu sudah habis Akhirnya pulang balik Lagi ke Gua Hatta Jawa Sampai didatangi Malaikat Jibril Yang Disperintah oleh Allah Menjadi delegasinya Malaikat Jibril Lantas Malaikat Jibril Bilang Ikro Bismirob Bikal Ladi Kholak Kholak Al-Insana Min'alak Ikro Orab Bikal Akram Al-Ladi Al-Mabil Kolam Al-Mal Insana Malam Ya Lam Lima ayat ini Dibaca oleh Malaikat Jibril Disampaikan pertama kali Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pada saat Nabi diperintah Membaca Nabi menjawab Maha Nabi Saya tidak tahu Baca Akhirnya Malaikat Jibril Merangkul Nabi Nabi bilang cerita Kepada si Hatija Sampai saya kepayahan Dipegangi Malaikat Jibril Tum'ar Salani Kemudian Dia melepaskan aku Hatija Aku disuruh baca Tidak mau Karena memang saya Tidak bisa baca Sampai tiga kali Seperti itu Dipegang Sampai Nabi Paya Dilepas lagi Dipegang lagi Sampai Nabi Paya Dilepas lagi Dipegang lagi Sampai Nabi Paya Dilepas lagi Kejadian itu Sampai tiga kali Berturut-turut Diceritakan kepada Siti Hatija Malaikat Jibril Memegangkan Nabi Nabi Pada saat pulang Menemui Siti Hatija Nabi bilang Zammiluni Zammiluni Selimuti aku Hatija Akhirnya diselimuti Siti Hatija Hatta Zabaan Hurra Sampai rasa takut Di dalam hati Nabi hilang Lantas Nabi Bercerita Kepada Siti Hatija Beliau bilang Lakot Khositu Saya takut Hati saya takut Ketakutan ketemu Makhluk yang aneh Di Gua Dia bilang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dia bilang Membaca Lima ayat Ikrok Bismillah Dengan dimulai Menyebut Nama Tuhan Dari sini Kemudian Dapat kita Simpulkan Orang mau Baca Al-Quran Disuruh mulai Baca Bismillahirrahmanirrahim Dulu Yaitu binatang Yaitu tumbuh-tumbuhan Semua isi kolong Langit dan bumi Itu Allah Yang menciptakan Kholakol insana Min alak Yaitu Tuhan Yang telah Menciptakan Jenisnya manusia Dari Gumpalan darah Kenapa kok Yang disebutkan Cuma manusia Padahal Makhluk Allah Itu banyak Karena apa Kalau di dalamnya Dikatakan Lisharofihi Karena Satu-satunya Makhluk yang Paling terhormat Yang paling mulia Itu cuma manusia Semua Nabinya Allah Itu dari manusia Bukan dari Bangsa jin Bukan dari Malaikat Kalau para wali Ada yang dari Manusia Ada yang dari Bangsa jin Sebagaimana Dikutip Dalam ayat Al-Quran Laqad Kholakul jinnah Wal insa Illa Liya'budun Mana diantara Bangsa jin Bangsa manusia Yang ibadahnya Ngetop kepada Allah Menjadi hamba Allah Yang soleh Dia akan menjadi Wali Allah Kekasihnya Allah Kalau wali bisa Dari bangsa jin Dan manusia Tapi kalau nabi Semuanya dari Manusia Oleh karena itu Disini Di surat ikra Allah menyebutkan Makhluk Manusia saja Yang diutamakan Kholakul insa Namin olak Tuhan yang telah Menciptakan jenisnya Manusia dari Gumpalan darah Yang jelas Sebelum Berwujud Gumpalan darah Di dalamnya Disebutkan Awalul atwar Fa'awalul atwar Al-maniyuh Sebelum darah Itu masih Berbentuk Segumpal Sperma Masih berbentuk Sperma Putih Warnanya Thummal alako Kemudian Jadi Segumpal Darah Thummal mudko Kemudian Jadi Segumpal Daging Sampai Seterusnya Sebagaimana Yang telah Dikutip Di surat Al-Mu'minun Amin baca Yang saya tandai Merah Surat Al-Mu'minun Amin baca Di surat Al-Mu'minun Allah berfirman Laka Dukhalakana Al-insana Min sulalat In mintin Thumma Ja'alna Nutufatan Fi Koror Immakin Thumma Khalakana Nutufata Al-aka Fakhalakana Al-alaqata Mudugata Fakhalakana Mudugata Izama Fakasawna Al-Izama Lahma Thumma Ansyakna Wukhalqan Akhar Fada Barakallahu Ahsan Al-Khalikin Ini disindung Surat Al-Mu'min Karena ada Kaitannya Dengan Al-Qual Insana Min alaq Allah Ciptakan Manusia Min sulalat Tim mintin Dari Saripatinya Tanah Liat Jadi Saripatinya Bumi 60 macam Dikumpulkan Jadi satu Dijadikan Nabi Adam Jadi manusia Kholakol Insana Min sulalat Tim mintin Thumma Ja'alna Hu Fi Koror Thumma Ja'alna Nutfatan Fi Koror Immakin Setelah Jadi Tanah Dijadikan Manusia Nabi Adam Lalu Anak Cucunya Diciptakan Dari Air Sperma Fi Koror Immakin Yang ditempatkan Di tempat Yang aman Setelah Jadi Segumpal Sperma Kemudian Allah Jadikan Segumpal Daging Yang asalnya Segumpal Sperma Jadi Segumpal Darah Alakoh Kemudian Setelah Alakoh Jadi Segumpal Daging Mudroh Ketika Sudah Jadi Segumpal Daging Dari Segumpal Daging Kemudian Allah Jadikan Tulang Kemudian Tulang Itu Dilapisi Sama Allah Dengan Daging Itu Urutan Penciptaan Manusia Setelah Jadi Tulang Dan Daging Sperma Jadi Segumpal Darah Kemudian Jadi Segumpal Daging Kemudian Mudkoh Itu Segumpal Darah Itu Kemudian Dijadikan Daging Sama Tulang Sama Daging Setelah Jadi Itu Baru Allah Tum'a Insya' Nuh Khol Kon Akhar Allah Ciptakan Nakhluk Lain Yang Berupa Ruh Daging Dan Tulang Itu Kemudian Dikasih Ruh Hiduplah Manusia Jadi Manusia Seutuhnya Bata Baru 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 Ah San Khol Khol Tambah Semakin Baik Allah Menjadi Tuhan Yang Paling Baik Menciptakan Kala Arsitek Kalau Kita Mikir Secara Logika Tidak Ada Orang Yang Bisa Menciptakan Manusia Selain Allah Tidak Ada Itu Yang Dimaksud Alago Yang Jelas Prosesnya Itu 40 Harian Sebagaimana Diatis Nabi 40 Hari Dari Mulai Dinyatakan Sama Dokter Oh Ini Positif Hamil 40 Hari Setelah Berkumpulnya Sperma Pria Dan Laki Laki Jadilah Nutfah Segumpal Sperma 40 Hari Berikutnya Kemudian Jadi Alakoh Segumpal Darah 40 Hari Berikutnya Jadimut Segumpal Daging Berarti 120 Hari Berarti 4 Bulan Baru Diselameti Acara 3 Bulanan Selametan 3 Bulan Biasanya Masuk Ke Bulan Ke 4 Karena Mempersiapkan Diri Sang Janin Mau Dikasih Ruh Sama Allah Di Usia 120 Hari Jadi Selametannya Kandungan Biasanya 3 Bulan Sempurna Masuk Ke 4 Masuk Ke Bulan Ke 4 Biasanya Diselameti Isilanya Acara 3 Bulanan Karena Mempersiapkan Diri Untuk Dikasih Ruh Bukan Hanya Dikasih Ruh Mereka Diperintah Allah Untuk Mencatat 4 Kalimat Apa Saja Mencatat Rezginya Mencatat Ajal Kematianya Berapa Tahun Dia Hidup Di Dunia Mencatat Amal Perbuatannya Kapan Dia Ibadah Kapan Dia Maksiat Itu Sudah Dicatat Jadi Kita Tidak Boleh Sok Ketika Kita Ditakdir Ibadah Harus Merasa Karena Allah Mentakdir Saya Mengarahkan Kesini Mentakdir Saya Menggerakkan Badan Saya Mendiamkan Badan Saya Allah Setahal Semua Kalau Kita Semisal Ditakdir Maksiat Kita Nisbatkan Kediri Kita Sendiri Mungkin Saya Yang Yang Kurang Ajar Mungkin Saya Yang Memang Tidak Hebat Mungkin Karena Kesalahan Saya Sendiri Tapi Ketika Kita Ditakdir Ibadah Oleh Allah Kita Nisbatkan Ke Allah Gara Gara Allah Saya Bisa Sempat Ibadah Tapi Ketika Kita Ditakdir Maksiat Karena Nisbatkan Ke Diri Kita Sendiri Memang Saya Sendiri Yang Kurang Ajar Tidak 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 Terakhir Yang Ditat Apa Kan Empat Sakiyun Ausaidun Apakah Dia Orang Celaka Masuk Neraka Apakah Dia Orang Beruntung Masuk Surga Itu Sudah Dicat Disitulah Fungsinya Doa Khusnul Khawatir Kita Termasuk Golongan Orang Yang Ditakdir Maksiat Makanya Di Dalam Kunut Subuh Itu Ada Doa Ya Allah Jauhkan Aku Dari Takdir Jelek Kalau Memang Sebelum Aku Dilahirkan Ke Dunia Sudah Ditakdir Jelek Ditakdir Maksiat Ditakdir Masuk Neraka Kalau Jauhkan Berarti Allah Selamatkan Tidak Jadi Takdir Itu Ditakdir Baik Terus Yang Asalnya Ditakdir Masuk Neraka Di Roba Jadinya Masuk Surga Atau Tetap Ditakdir Masuk Neraka Tapi Karena Dapat Ridha Allah Jadi Tidak Kepanasan Jadi Tidak Tersiksa Di Neraka Sebagaimana Malekat Malek Itu Tadi Karena Neraka Dan Surga Bukan Tujuan Hidup Tujuan Hidup Kita Mendapatkan Ridha Allah Kalau Allah Sudah Ridha Masuk Kemana Saja Kita Tidak Akan Tersiksa Tapi Malah Dapatkan Nikmatan Sebagaimana Yang telah Dirasakan Oleh Malekat Malik Menjaga Neraka Dia Masuk Neraka Tapi Tidak Tersiksa Karena Masuknya Malekat Malik Ke Neraka Dapat Ridha Allah Kayak Binatang Binatang Yang Ditugaskan Nyiksa Manusia Atau Bangsa Chin Yang Masuk Neraka Mereka Tersiksa Karena Tugasnya Penyiksa Al-Gujuh Kayak Gitu Yang Saya Sampaikan Dari Situ Kita Harus Sungguh Sungguh Ketika Doa Sinul Latimah Terutama Ketika Al-Qun Subuh Amin Beneran Amin Ya Allah Selamatkan Aku Jauhkan Aku Dari Takdir Jalat Mu Pagi-pagi Sudah Doa Rata-rata Balak Turun Sebelum Subuh Nanti Diturunkan Nanti Didapet Sesudah Subuh Doa Itu Biar Misal Pada Saat Itu Kita Ditakdir Contohnya Belahi Kecelakaan Misal Ditakdir Kecelakaan Beneran Kita Tidak Patah Tulang Selamat Itu Maksudnya Doa Wagi Nabi Rahmat Shalom Akkotai Misal Pada Saat Itu Kita Ditakdir Maksiat Ketika Ada Kemaksiatan Beneran Diurunkan Tidak Jadi Maksiat Itu Contohnya Itu Maksudnya Jadi Kita Itu Tidak Boleh Tetap Minta Dijaga Oleh Allah Dilindungi Ada Doa Kalau Sudah Hidup Di Dunia Hasana Jadi Orang Baik Pasti Kesimpulannya Di Akhirat Pasti Baik Kalau Sudah Di Akhirat Mendapatkan Hasana Pasti Dijauhkan Dari Api Neraka Doa Sebelum Makan Aja Pakai Itu Sebelum Kita Makan Diajari Doa Ada Doa Ya Allah Biya Ya Allah Bihusnil Hatimah Itu Biar Jadi Orang Ya Husnil Hatimah Jadi Kesimpulannya Gini Ketika Kita Ditakdir Ibadah Oleh Allah Kita Tidak Boleh Sombong Kita Harus Bersyukur Berterima Kasih Karena Allah Mengarahkan Kita Kepada Yang Terbaik Ketika Kita Ditakdir Maksiat Oleh Allah Jangan Sampai Putus Asa Bertobat Semampumu Beristih Farah Semampumu Karena Ia Mengatur Skenario Film Hidup Kita Ya Allah Jadi Pasti Karena Allah Maha Ghaffar Wafur Maha Mengampuni Pasti Dimaafkan Jadi Jangan Sampai Putus Asa Karena Semua Walinya Allah Itu Pernah Maksiat Karena Wali Itu Juga Punya Nafsu Sama Kayak Kita Punya Wali Itu Juga Diganggu Setan Kayak Kita Juga Diganggu Setan Ilah Para Nabi Kalau Para Nabi Karena Maksum Terjaga Dari Berbuat Maksiat Jadi Dosa Meskipun Semisal Ditakdir Maksiat Tapi Maksiatnya Tidak Dosa Itu Kalau Para Nabi Kalau Para Wali Mahfud Dijaga Kata-kata Mahfud Itu Berarti Remnya Tidak Cakram Semisal Ada Wali Ditakdir Maksiat Tetap Ditegur Hatinya Di SMS Sama Eh Inti Barusan Dosa Hanya Isingfar Bertobat Langsung Kembali Kepada Itu Kalau Para Wali Kalau Kekasih Allah Itu Diistimewakan Tetap Ditegur Sama Allah Tapi Kalau Para Nabi Memang Tidak Mungkin Dosa Sama Sekali Kalau Para Wali Bisa Bisa Ditakdir Dosa Tapi Lamyak Kun Fihi Isror Dosanya Tidak Rutin Baliatub Bahkan Diberi Kesempatan Bertobat Sama Allah Kita Lanjut Kita Lanjut Pembahasan Kitabnya Ikrok Bacalah Muhammad Kata-kata Ikrok Yang kedua Ini Mentaukiti Ikrok Yang pertama Warab Bukal Akram Tuhanmu Adalah Tuhan Yang Paling Dermawan Yang dimaksud Tuhanmu Adalah Tuhan Yang Paling Dermawan Adalah Allah Zila Yu Zihi Karim Apa Bahasa Akram Akram Itu Apa Tuhan Yang Tidak Bisa Tertandingi Kedermawan Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Lebih Dermawan Yang Lebih Suka Dermah Yang Lebih Loman Bahasa Jawanya Daripada Kedermawanan Allah Kenapa Demikian Kalau Allah Dikatakan Akram Kalau Manusia Karim Orang Yang Dermawan Tapi Kalau Allah Akram Zat Yang Lebih Dermawan Apa Bedanya Karena Gini Di Dalamnya Kalau Allah Memberi Sesuatu Tanpa Imbalan Tanpa Ada Hajat Yang Allah Kehendaki Beda Dengan Manusia Kalau Saya Ngasih Sesuatu Kepada Sampaian Ada Maunya Pengen Dapat Imbalan Karena Punya Kepentingan Sampai Pura-pura Sampai Pura-pura Dermawannya Ngasih Sesuatu Pada Saya Tapi Karena Ada Maunya Pengen Dapat Iwat Imbalan Karena Ada Warot Ada Kepentingan Karena Meminta Tolong Tadi Disotak Kui Dulu Dikasih Sesuatu Biar Mau Didatangi Rumahnya Nah Nis Tadi Saya Belikan Rokok Biar Rumah Saya Didatangi Ada Mahunya Makanya Bahasanya Kalau Manusia Dengan Allah Beda Makanya Disini Al-Quran Kalau Kita Teliti Bahasanya Sangat Dalem Ikro Warot Bukal Akram Tuhan Mu Adalah Akram Zat Yang Paling Dermawan Maksudnya Apa Kedermawanan Allah Tidak Bisa Tertandingi Oleh Makhluk Kalau Allah Ngasih Sesuatu Tanpa Mengharapkan Iwat Imbalan Walawarat Dan Tanpa Punya Kepentingan Kalau Kita Pengen Dibalas Saya Sotakok Biar Nanti Rizki Saya Juga Lancar Kan Mungkin Dapat Balasan Nanti Sotakok Kurang Ikhlas Kurang Dermawan Ada Maunya Ada Embel Embelnya Makanya Manusia Itu Hanya Dikatakan Dermawan Dengan Bahasa Arab Karimun Tidak Bisa Dibasakan Akrom Kalau Allah Bisa Akrom Tuhan Yang Paling Dermawan Kalau Manusia Bahasanya Karimun Manusia Yang Dermawan Karena Kalau Ngasih Sesuatu Karena Punya Punya Kepentingan Bingin Dapat Imbalan Bingin Didatangi Rumahnya Bingin Dapat Perhatian Lebih Sampai Jatuh Cinta Kepada Wanita Sampai Apa Lari Kelahirannya Kapan Ulang Tahun Kapan Dia Lulus Kapan Dia Sehabis Dia Lulus Langsung Dikasih Supres Dikasih Kejutan Dikasih Apresiasi Kan Ada Maunya Biar Kalau Melamar Nanti Diterima Dari Dermawan Tidak Sesungguh Nanti Istrinya Kalau Sudah Jadi Istrinya Bener Nanti Tanya Mas Dulu Sebelum Nikah Sering Ngasih Imbalan Sekarang Kok Nggak Pernah Akhirnya Suaminya Jawab Dulu Ibaratkan Orang Mancing Itu Dik Ngasih Umpan Kalau Sudah Dapat Ngapain Dikasih Umpan Tinggal Dimakan Tinggal Disantap Tinggal Disetubuhi Kok Nyengar Nyengir Bayangkan Sudah Dapat 30 Menit Kita Pembahasan Lain Ini Teruskan Hikmah Kenapa Di dalam Surat Al-Alak Surat Ikro Ini Bahasa Ikro Diulangi Dua Kali Ikro Ilimu Adalah Tuhan Akram Yang Paling Termawan Yang Telah Mengajari Manusia Caranya Nulis Pake Pena Manusia Pertama Yang Nulis Pake Kolam Adalah Nabi Hidris Ada Nabi Adam Yang Telah Mengajari Manusia Bisa Nabi Adam Bisa Nabi Muhammad Malam Ya'lam Terhadap Ilmu Yang Belum Dia Ketahui Contohnya Ilmu Kitab Ilmu Nulis Buku Jadi Jurnalistik Ilmu Sina'a Ilmu Pertukangan Bisa Jadi Arsitek Dan Selainnya Kita Semua Kayak Sampai Mas Nanang Ini Bisa Membuat Mertaba Karena Punya Ilmu Mertaba Siapa Yang Ngajari Alam Insana Malam Ya'lam Allah Semua Yang Ngertikan Kamu Punya Wawasan Ilmu Ada Orang Bisa Menciptakan HP Karena Dia Akalnya Diberi Kekuatan Diberi Ilmu Pengetahuan Sehingga Mengetahui Teknologi Bisa Membuat Komputer Membuat HP Dalam Permesinan Bisa Membuat Motor Mobil Pesawat Ya'lam Karena Allah Yang Mencerdaskan Mereka Semua Alam Insana Malam Ya'lam Jadi Tidak Boleh Sombong Wafaukukullidhi Ilmin Alimun Di surat Yusuf itu Di atas Orang Yang Alim Orang Yang Pintar Orang Yang Jendikiawan Orang Yang Intlek Itu Pasti Pasti Ada Lebih Hebatan Lagi Wafaukukullidhi Ilmin Alimun Kadang Ada Murid Ketika Dia Sudah Jadi Orang Alim Sesama Ustadz Sama Jendikiawan Akhirnya Meremehkan Gurunya Yang Dulu Melupakan Gurunya Yang Dulu Akhirnya Tidak Tawa Duk Lagi Ada Sombong Karena Merasa Lebih Pintar Dari Gurunya Yang Dulu Lebih Alim Naudubil Amin Dalib Kemudian Kita Tidak Seperti Itu Saya Singgung Kenapa Nabi Kok Disuruh Baca Ikrok Sampai Dua Kali Ini Disini Dijelaskan Ikrok Yang Pertama Maknanya Adalah Ikrok Vinafsika Bacalah Di Dalam Hatimu Pelajari Untuk Dirimu Sendiri Wasani Ikrok Yang Kedua Maknanya Adalah Littable Wa Ta'limil Ummah Agar Setelah Kamu Baca Ilmu Kamu Sampaikan Ilmu Yang Kamu Pelajari Kamu Ajarkan Ilmu Yang Kamu Pelajari Kepada Orang Lain Kepada Umat Disini Hikmahnya Orang Cari Ilmu Itu Bukan Berarti Kita Koleksi Setelah Dapat Dikoleksi Dicat Dikoleksi Biar Diamalkan Diri Sendiri Setelah Itu Diajarkan Ke Orang Lain Maksudnya Hikmahnya Ikrok Diulangi Dua Kali Disitu Ikrok Yang Pertama Biar Belajar Biar Ngaji Setelah Dapat Diamalkan Setelah Itu Ikrok Yang Kedua Biar Diajarkan Ke Orang Lain Biar Nggak Disimpen Ilmunya Kalau Nggak Punya Murid Punya Anak Itu Berarti Murid Kamu Punya Istri Itu Berarti Murid Kamu Saya Punya Guru Kihasani Na'wi Kihasani Itu Dulu Saya Diceritai Oleh Salah Seorang Alumni Juga Almarhum Namanya Ustaz Hasan Ustaz Hasan Cerita Ke Saya Ketika Berhenti Mondok Mamit Ke Al Mawfullah Kihasani Kihasani Saya Minta Doanya Doa Sendiri Ke Allah Katanya Katanya Kihasani Saya Minta Doanya Biar Ilmu Saya Jadi Ilmu Manfaat Barokah Doa Sendiri Ke Allah Karena Allah Memerintahkan Kamu Doa Sendiri Bukan Minta Doa Ke Orang Lain Doa Kepadaku Pasti Aku Mengabulkannya Ketika Memohon Kepadaku Sesungguhnya Aku Adalah Dekat Dengan Dia Aku Akan Mengabulkan Doanya Siapa Saja Ketika Mereka Mau Berdoa Kepadaku Minta Istijabah Setelah Kamu Doa Mohon Ya Allah Kabulkan Doaku Sesudah Doa Sampai Ngomong Gitu Sesudah Sampai Berdoa Nanti Terakhir Di pengujungnya Ya Allah Kabulkan Doaku Istajib Doa Istajib Doa Itu Dibahasakan Amin 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 Itu Kalau Dimaknai Karena Amin Itu Isim Fi'il Amar Kalimat Isim Yang Mengandung Makna Perintah Maknanya Fi'il Amar Fi'il Yang Maknanya Perintah Istajib Doa Ikabulkan Doaku Dan Percayalah Ketika Kamu Berdoa Kamu Hatinya Harus Percaya Harus Iman Kalau Allah Mendengarkan Doamu Kalau Allah Pasti Mengabulkan Doamu Jangan Sampai Ragu Ragu Itu Kuncinya Orang Doa Yang Pertama Faini Gorib Kamu Harus Merasa Allah Dekat Dengan Kamu Orang Ngemis Itu Kalau Merasa Orang Yang Diminta Itu Jauh Tidak Mungkin Dapat Semua Orang Ngemis Kenapa Dia Yakin Dapat Uang Karena Dia Merasa Orang Yang Diminta Ada Di Depannya Dekat Dengan Dia Kita Setiap Doa Itu Merasalah Dalam Hati Allah Dekat Dengan Kita Allah Mendengarkan Doa Kita Ya Allah Kabulkan Doaku Dan Percayalah Pada Saat Berdoa Jangan Sampai Terkesan Ngasih Tahu Allah Sebelum Kamu Ya Allah Bilang Gini Allah Sudah Tahu Isi Hati Kamu Itu Yang Kedua Yang Mentak Dirmulut Dan Hatimu Berdoa Itu Allah Juga Karena Doa Itu Ibadah Yang Mengatur Gerak Gerinya Manusia Menciptakan Perbuatannya Dan Dia Itu Allah Semua Jadi Kalau Doa Jangan Terkesan Ngasih Tahu Kepada Allah Karena Yang Mengatur Skenario Hidup Itu Allah Yang Menyusahkan Kamu Yang Memberikan Kamu Hajat Kebutuhan Allah Yang Mentakdir Kamu Berdoa Jadi Jangan Merasa Doa Sendiri Terus Doa Yang Benar Itu Gimana Kalau Memang Tidak Boleh Terkesan Ngasih Tahu Allah Doa Itu Karena Ibadah Kewajiban Setiap Hamba Kepada Tuhannya Jadi Kalau Doa Niyati Ibadah Doa Mukul Ibadah Itu Maknanya Maksudnya Saya Cerita Gini Setelah Yai Hasan Menyampaikan Seperti itu Kepada Ustaz Hasan Tadi Ustaz Hasan Minta Minta Barokah Barokah Jawab Saya Yang Punya Barokah Minta Barokah Kepada Allah Biar Minta Sendiri Ya Allah Saya Minta Barokah Saya Minta Ilmu Yang Telah Kau Titipkan Di Dalam Walimu Ini Setiap Kita Ziarah Kewali Yang Hidup Maupun Wali Yang Sudah Wafat Niatanya Gitu Minta Barokah Dan Minta Ilmu Yang Allah Titipkan Di Dalam Diri Wali Yang Kita Ziarah Rumah Yang Kita Ziarah Makam Kuburannya Jangan Minta Kewali Kuburannya Keliru Kewali Kewali Tauhid Aslinya Setiap Pesan Terakhirnya Kewali Almarhum Ustaz Hasan Jangan Lupa Ajar Santri Ajarkan Ilmumu Kepada Santri Ulang Almarhum Musat Hasani Setelah Pulang Dapat Satu Minggu Sesudah Dia Nikah Dia Bingung Kemarin Dulu Yai Hasani Pesan Ke saya Suruh Ngejar Santri Saya Nggak Punya Murid Saya Nggak Punya Santri Saya Nggak Punya Yayasan Saya Nggak Punya Pondok Apa Maksudnya Yayasan Hanya Balik Lagi Ke Pondok Soan Lagi Ke Kihasani Yayasan Dulu Menurut saya Ngejar Santri Saya Nggak Punya Pondok Saya Nggak Punya Matrasah Saya Nggak Punya Murid Saya Nggak Punya Santri Maksud Kiai Itu Gimana Kiai Jawab Gini Kamu Sudah Nikah Hasan Iya Kiai Saya Sudah Nikah Berarti Punya Istri Kan Iya Itu Santri Kamu Ajar Santri Istrimu Dengan Semua Ilmu Yang Kamu Punya Bimbing Istrimu Itu Santri Pertamamu Nanti Kamu Punya Anak Berarti Itu Santri Keduamu Sni Sering Bilang Gini Santri Santri Orang Ngajar Ilmu Itu Nggak Harus Di Majelis Ilmu Nggak Harus Di Majelis Ilmu Kayak Gini Nggak Harus Di Masjid Nggak Harus Di Pondok Nggak Harus Di Madrasah Di Pasar Pun Bisa Kita Ngajar Ilmu Kayak Teman Teman Kita Mitra Kerja Teman Dagang Kita Di Pasar Kita Ajari Babsakat Kita Ajari Sotako Kita Ceritai Daul Ulama Daul Nabi Daul Nabi Allah Itu Namanya Ngajar Nggak Harus Bawa Kitab Gini Orang Ngajar Nggak Harus Ini Maksudnya Apa Jadilah Manusia Yang Khairun Nas Amfahum Lin Nas Jadilah Manusia Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Manfaat Ilmunya Atau Manfaat Tenaganya Manfaat Hartanya Itulah Manusia Yang Paling Dicintai Allah Ketika Kamu Ibadah Sendiri Maka Untuk Kamu Sendiri Tapi Ketika Kamu Jadi Khairun Nas Amfahum Lin Nas Ilmumu Manfaat Untuk Orang Lain Tenagamu Manfaat Untuk Orang Lain Hartamu Manfaat Untuk Orang Lain Berarti Kamu Jadi Pegangan Allah Kamu Diistimewakan Sama Allah Ya Untuk Allah Kalau Ibadah Sendiri Untuk Diri Sendiri Tapi Kalau Jadi Orang Yang Untuk Allah Allah Yang Mengatur Semua Hidup Tadi Jangan Putus Asa Meskipun Sampai Punya Murid Hanya Anaknya Satu Itu Berarti Murid Sampai Didik Ilmu Agama Sampai Najari Fatihah Sampai Najari Quran Sebisa Kamu Kelebihannya Apa Tahunya Ngajari Quran Berarti Itu Habis Ngaji Ini Disampaikan Ke Istrinya Setelah Pulang Disampaikan Ke Saudaranya Tetangganya Seingatnya Apa Yang Kita Bahas Sekarang Jangan Sampai Tidak Diajarkan Sama Sekali Itu Maksudnya Pasuk Sampai Sele Sampai